Recap sedikit dari episode kemarin, kalau kita ada di ranking 1 La Liga paruh musim Dan juga kita berhasil lolos ke 16 besar UCL sebagai juara grup Dan kali ini gue bakal memperkuat tim gue di winter transfer Kira-kira siapa aja yang bakal gue transferin ya Yuk kita lihat aja yuk Oke guys, jadi setelah kalian lihat intronya Ya tadi kita di part sebelumnya, kita main beberapa match Dan akhirnya setengah musim yang depan udah berakhir Sekarang akhirnya kita udah sampai di Januari 2023 Kita bakalan bisa transferin beberapa pemain yang kita pengen Nah, gue udah buka omongan dikit di part sebelumnya Di akhir-akhir mau kayak gimana kayak gimana Yaudah kita coba realisasikan aja ya Pertama-tama gue bakalan tunjukin squad gue yang sekarang Oke, squad yang sekarang sih emang sebenernya udah bagus banget menurut gue Bener-bener udah bagus banget cu Cuman, gue pengen pemain bagus-pogus semua ya Nah, gue pengen deh namanya beli-beli pemain lagi gitu Ganti-ganti pemain yang umur 30 tahun Nah, gue bakal ganti pemain yang lebih muda dan lebih mahal Dan high potentialnya tinggi Nah, gitu Sebenernya itu sih high potential yang gue cari Bukan lebih ke arah tua atau enggaknya ya Karena pemain tua biasanya high potentialnya tuh rendah Sama gue bilang lagi, ini video akan lebih lama Ini video gue no edit ya Jadi gak gue cut-cut, gue langsung terus-terus aja Karena ini fokusin ke transfer-transfernya Gitu Ya, gue cut-cut dikit mungkin cuman Karena kan emang gak ada gameplay sama sekali Jadi, ini kayak episode pertama aja Cuman transfer-transfer aja Oke, kalau gitu gue mau kasih tau sedikit Repeat ulang Apa aja sih yang harus gue ganti atau beli? Nah, jadi gini Gue bakalan beli mungkin 5 pemain Jadi, yang pertama adalah gue bakal beli LW Gue bakal beli LW yang bisa jadi ST Atau nanti Bape gue jadiin ST Eh, jadiin LW Dan ST-nya gue jadiin pemain baru itu Kenapa gue harus beli LW? Jadi, kemarin ada kejadian si Vinicius cedera Selama 3 bulan ya guys Dari bulan Desember Nah, kemungkinan besar bisa ngumput lagi tuh di bulan Februari Februari atau Maret Nah, 3 bulan itu gue harus pake Hazard gitu loh Ataupun gue harus mainin ke 433 ya Tapi, gak apa-apa Kita, gue lebih demen 442 sebenernya Nah, jadi gue bakalan ganti 1 Terus gue bakalan ganti yang namanya Backup-nya si LB sama RB Jadi, gue bakalan ganti si Carvajal sama Mendy Bakalan gue tuker sama 2 pemain baru Oke Rudigel dan Alaba Bagus banget Sayangnya mereka umur 30 tahun Dan High Potential Ratingnya udah gak start High Potential Rating dari Alaba itu 86 Dan kalau gak salah Rudigel itu 86 atau 87 Nah, gue ada 2 nama Bagus muda Yang bakalan gue jadiin Apa namanya Cadangan dia lah Cadangan dari Miltau dan Dias Terumah ini Banyak kok yang Beberapa di TikTok Sama di Comment Youtube Pada nyaranin beli ini Ya Terus Udah sih Itu doang Paling sama gue nanti Gue bakalan beli Ini Backup-nya si Courtois Jadi, gue bakalan beli Satu Keeper Untuk backup si Courtois Sayang banget Chris Tony Cruz harus Pergi Sebenernya gak harus pergi juga sih Karena emang Tony Cruz di tahun ini Abis ya Apa tuh Kontaknya Mungkin gue bakalan jadiin Research aja di bawah Oke Jadi itu Jadi gue mungkin ada beli Satu Terus beli Dua Tiga Empat Lima Enem 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 pemain Gue bakal beli Mungkin enam pemain Dengan duit 450 juta kita Oke Kalau kayak gitu Tanpa berlama-lama lagi Kita langsung aja ke Account Avernya guys Let's go Oke guys Jadi yang pertama Adalah Christopher Pemain dari RB Leipzig Nah Ini dari Stiker Bisa main di CAM Bisa main di CF ST CAM Nah Jadi niatnya gue bakalan Mainin Bape di RW Sementara Dan dia bakal gue mainin Di ST Atau CF Nah Sebenernya ada dua pilihan Gue mau pilih Si Nekunku atau Leo Leo bisa main di ST Bisa main di RW Tapi kenapa gue gak milih Leo Sebenernya lebih ke arah Personal Kenapa Kan gue ada Bikin Career Mode AC9 Ada video juga Tapi cuman belum gue lanjut lagi Nah Dan gue juga bikin Player Career Mode Chapmanc Junior Itu di Milan juga Dan ketemunya Dia-dia lagi Leo Leo lagi Nah Gue mau coba cari yang lain lah Gue gak mau beli Gue gak mau beli Leo lah Oke Kayanya gue beli ini Oke Nice banget Gue bakalan coba Kita cari harga termurahnya Jadi kita Lego dikit lah Gue bakalan kasih Eden Hazard Ditambah dengan 80 juta 85 juta Takutnya dia gak Gak mau lagi 85 Oke Welcome to the club Mpunku Oke guys Kita langsung aja Ke tanda tangan Contractnya Mpunku Dia mau berapa sih Oke Dia mau rotation Kita kasih aja Rotation Yes Terus abis itu 5 tahun Kita kasih 5 tahun Oke dia mau Ada release clause Usah release clause Mau berapa 230 ribu Ambil aja bang Betul banyak bang Oke Welcome to the club Mpunku Ini abis ini ada Proses photoshoot Dan pembelian jersey Seperti biasa Gue udah kasih tau Seperti di episode pertama Gue gak bisa Munculin muka gue Sama suara gue Karena Copyright juga kan ya Jadi nanti gue bakal ganti sound aja Oke Apa to the club Tutup ya Nanti gue Tarot Gue Debate Tungg jerk L trusts Oke guys, jadi di pemain kedua kita ada namanya Andrew Robertson, nah dia adalah di left back, nah dia bakalan gue proyeksikan gantiin si Vernon Mendy di kiri, untuk jadi BKP Teo Mungkin kalian bakal ada yang nanya, bang kenapa kok pemain umur 28 tahun yang potensial ratingnya udah gak bisa naik lagi kok dibeli, nah ya kenapa, karena plot twistnya sebenernya di real life ternyata kayaknya si Real Madrid ini lagi nyari penggantinya, eh untuk nyari LB di kiri ya, nah sebenernya dia nyari Teo Hernandez dan juga, nah opsi keduanya bisa Robertson juga gitu, Karena kalo gue liat di real life tuh, Teo Hernandez gak akan bisa ke Real Madrid lagi ya, dalam waktu dekat karena emang tertekan kontrak sama Milan tapi gak tau ya kalo Madrid berani bayar mahal, gue udah gak denger 100 jutaan, nah kita liat dulu aja gimana nanti di real life nya, tapi di game gue bakalan realisasikan Teo Hernandez dan Robertson main di Real Madrid, oke? Sebelumnya berarti gue bakalan langsung ke, gue back aja sama si Mendy, mungkin gue bakalan tambahin 30 juta kali, 35 juta, oke? welcome to the club Oke guys, selanjutnya untuk proses tanda tangan kontrak ya, sama menawar gaji, gue bakalan kasih rotation aja, dia mau important, oke ya, ya 3 tahun, boleh, gak bisa nilis klaus, 110 ribu, oke? Oke, kita selesai aja ya, welcome to the club, sekali lagi, untuk Robertson, kita bakal selesai aja ya Oke, yang selanjutnya gue bakalan beli William Saliba, nah ini udah pemain Arsenal ya, aslinya ya sekarang, tapi dia sekarang di PSG di game, nah dia masih muda busu tahun rating 84, overall Hypotation ratingnya bisa 89, ini gue proyeksikan buat menggantinya si Rudiger, untuk jadi backupnya si Militao sama Ruben Dias Nah, tapi kalau gitu kita langsung aja ke Rudiger, kita tambah mungkin sekitar 20 juta, oke? Semoga ini terima Oke, 28 juta, kita coba tawar sedikit ya Oh, lumayan pahal juga nih 24 juta, oke? kita ambil aja ya Let's go, welcome to the club, Saliba Thank you Rudiger Oke guys, jadi ini adalah proses tanda tangan si Saliba, dia mau important, kita okein aja 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 10, oke Sekali lagi, welcome to the club, Saliba Selamat menikmati 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 oke guys selanjutnya gue bakalan beli Josko Gavardio nah ini adalah pemain yang disebut-sebut terus di tiktok di youtube di komen bang Gavardio kenapa gak dibeli bang ini gue beli nih kenapa gue gak beli di awal karena gue ngerasa untuk jangka pendek si Alaba dan Rudy video udah cukup tapi menurut gue untuk pemain yang punya high potential ratingnya 8-9 seperti ini kayaknya cocok untuk dibeli gitu jadi kita coba kita swipe aja ke si ini ya si Alaba ya kalian ini pemain lumayan mahal gue tambahin 10 juta oke welcome to the club Gavardio oke guys jadi ini proses tanda tanganan sama si Gavardio real face nya bagus banget nice banget gue bakal dia kasih ke rotation atau prospect aja misalnya ya dia mau 5 tahun oke kalau saya dulu close atuh 2200 ribu dah pasti mau sih dia oke welcome to the club Gavardio kalau selamat menikmati 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 aptitude harusnya main mengganti ya mungkin kalau rap steel untuk awal-awal gue mainin di laga-laga kecil dulu ataupun laga-laga cup kecil ya nanti bakal gue kasih debut Oke untuk tim pertamanya seperti ini kita okein aja terus kita mungkin coba kita atur dikit tim sheet nya ya karena kita saya punya tiga tim sheet ya kita bakal atur diarah yang 442 holding yang baik bakal kita main di kiri put gue di tertengah lagi jadi ncr terus untuk tim 442 holding ini gue bakalan mainin di kanan ini oke seperti ini tim nya untuk di 442 holding ya mungkin Ruben Dias bisa mengganti saliba juga ada tim sheet yang ke-3 tim sheet yang ke-3 ada 433 nah kalau 433 ini lebih ke arah gunkunya buat gue jadiin pemain cadangan cuam ini ini oke ini lebih ke speed ya kita main lebih ke speed berarti kita cari back yang speednya gede oke saliba kita ke finisius masih sakit nah seperti ini ini gue bakal ganti robertson di kiri selama ini buat ganti-ganti yang sama kama finca terus ada Hakimi Arnold terus ada Gvardiol sama Dias bisa buat nge-ganti-ganti RAM still ya tapi gak tau dah pokoknya cuma buat backup aja sih RAM still oke guys kalau kayak gitu kita coba sih sampe sini dulu aja nih lumayan lama videonya ya karena gak ada gameplay sama sekali gue ngobrol doang sorry banget kalau misalnya gue bosen youtube gimana karena memang proses sampe sini sangat kursial ya sebelumnya gue bakal lihat dulu ke kalender oke kira-kira kita bakal ketemu siapa aja sih oke tadi beberapa match kedepan aku bakal main lawan Valencia dua kali terus ini kalau gak salah antara Athletic Cloud Wilbau atau Sevilla ya oke kita bakal ketemu Juventus juga di berapa match berikutnya sama Barca di next part kita bakal mainin dua match lagi dan tiga simulat oke kalau kayak gitu thank you banget yang udah nonton video gue thank you banget yang udah request-request sorry banget gak bisa semuanya gue balesin mungkin eh maksudnya gak bisa gua wujudin karena ngikutin gameplay juga kita lihat tinggal 170 juta seperti sekarang ke 300 juta ya cukup banyak jadi thank you banget semuanya jangan lupa like dan subscribe dan kalau gak suka udah dislike aja kasih kritik saran juga di bawah gue nanti next time ayahnya bakalan bikin satu project lagi ini nanti kita gue bakal lihat ya mungkin di Liga Inggris nanti kita lihat aja projectnya apa aja oke sama kalian juga bisa follow tiktok gue di bawah bisa komen-komen atau ke salam-salam juga di video tiktok juga karena gue banyak share video pendek di sana oke kalau kayak gitu thank you banget jangan lupa subscribe-nya sampai lagi bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax